Hai baik kita lanjut ya Hai sebelumnya kita telah membuat tabel admin dan install kodec niter Hai disini ya Hai bentar ya Hai nah kita sudah install kodec niter disini Hai selanjutnya kita akan membuat halaman admin proses input edit delete dan view untuk di tabel ini ya semuanya baik pertama kita buka controller kita buat folder namanya admin Hai dalam folder admin itu ada kita buat file Oh kalau bisa nggak usah buat hanya aja ya Ayo kita hapus aja kita nggak sebut kita langsung buat controller controller namanya admin Oh langsung aja barang ya barang Hai barang.php Hai langsung kita kita copy aja disini Hai ini nama controller nya buat barang Oke ini indeks Hai simpan cara pemanggilannya itu localhost flash toko online indeks.php kemudian kita akan buat tampilan di sini di video klik kanan buat folder baru nama foldernya at min di dalam admin kita buat lagi subfolder namanya barang nah di dalam barang kita buat file file Hai namanya Hai tam tambah barang Hai tambah barang ini untuk tampilannya ya Hai ini tambah barang Hai ke kita buat disini untuk tambah Hai tambah hai 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 itu di folder admin flash di bawah folder barang flash nama kontrol nama viewnya tadi filenya tambah Hai barang Hai Oke begini cara pemanggilannya ya ini kita ambil dari sini ini subfolder yang telah kita buat tadi ya hai 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 coba kita Hai panggil Hai flash barang hai 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 hoop maaf ini tambah Hai ke muncul ya tambah barang Hai di sini Hai kemudian untuk penambahannya sekret penambahan kita buat seperti ini buat HTML dulu ya kemudian Hai form Hai 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 roid Hasilkan Hai Hai controller Barang plus Hai Hai tambah ini nama function-nya ya nama fansenya proses tambah oke gak usah pake php kemudian disini input tipe text name nya itu nama ini nya ya kita buka dulu tabel nya tabel barang struktur nah ini kita samakan semua kecuali id barang dan tanggal upload ya nama barang, id stock, id kategori disini nama barang ctrl c, ctrl v langsung kemudian id stock id barang id stock id kategori gambar id kategori kemudian gambar ok, id stock id kategori gambar keterangan dan harga keterangan keterangan dan harga 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 disini kasih br untuk spasi kebawah kemudian kemudian input tipe submit untuk tombolnya submit name simpan value value save ok, kita buka disini refresh akan muncul jadi kita buat namanya disini biar keliatan label nya ini nama barang ini bebas ya nak buat sembarangan juga enggak bakal error stock kemudian kategori kemudian gambar keterangan kemudian harga ok refresh ok, tinggal kita save larinya ke ini oh, ini kita base url nya kita aktifkan dulu disini wajib ya base php echo base url kemudian url ini kita copy cari di file config auto load oh, sorry di config base url letakkan disini ya oke simpan cukup kemudian kita buat function disini proses yang tadi ya copy ini tadi nama action nya untuk memproses menyimpan database kita letakkan disini oke kita cek dulu ya kembali kita refresh simpan oke ini kalau ada tampilan seperti ini berhasil ya oke pertama kita buat parameternya dulu dolar tadi nama barang sama dengan dolar dis ops sorry dis load view ops salah release input post nama barang nah ini saya jelaskan dikit ya kali ini namanya bebas lebih baik sama dengan ini kemudian yang ini nama barang harus sama dengan di name oke harus sama tidak boleh pakai spasi pakai underscore ini kita copy aja ini ada berapa tadi 1 2 3 4 5 6 6 ini kita buat 6 2 3 4 5 6 oke tadi apa saja ID barang ID kategori ini ID stock ID stock kemudian harga gambar kemudian apa tadi satu lagi gambar keterangan keterangan ya atau deskripsinya ini copy aja kesini ops sorry copy kesini harga 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 ID kategori ID stock ID stock oke kemudian kita buat proses inputnya dollar data sama dengan array atau gini aja biar enak ya kalian ketik aja array disini array data array ini kita buat yang ini harus sama dengan disini database di tabel ini ya di name div nya harus sama jadi buat nama barang yang ini dollar nama barang ini diambil diambil dari sini harus sama kemudian yang ini harus sama dari sini oke enter aja biar rapi nah ini sama seperti di atas ya ID stock formatnya seperti ini dollar ID stock koma ini kalian copy aja biar cepat ya ID kategori ID kategori harga gambar gambar dan keterangan oke keterangan ini gambar ini harga ini ID kategori oke jangan ada titik koma ya jadi disini wajib ada koma untuk menyambung kemudian kita buat proses inputnya dollar disk DB insert ini proses untuk menyimpan this DB insert nama tabelnya tabel barang kita buat koma dollar data oke kita coba dulu ya apakah berhasil ini kita lihat dulu tabel barang nah ini masih kosong ya kosong kita coba dulu meng input nama barang misalkan kita contoh baju stock 2 kategori 1 gambar 1 harga 1 seribu kita simpan kemudian kita disini tabel barang oke sudah masuk ya ID nama kategori tanggal upload tanggal sesuai sekarang otomatis tanggal upload harga oke sekarang oh iya nanti ini kita relasikan ya ID stock ID gambar terus gambarnya nanti bentuk upload gambar disini ada muncul gambar untuk sementara kita buat proses inputnya aja dulu kemudian setelah ditambah nanti muncul tabel disini biasanya ya oke kita buat tampilan disini public function data barang oke untuk menampilkannya itu kita buat untuk nampil data ya dollar data data sama dengan dollar disk db query select pakai urus besar kecil gak apa-apa ya kalau pakai urus besar dia ada warnanya bintang from table barang nama tabelnya ya oke cukup ini aja gak terlalu ribet kemudian kita buat disini this load view ini fungsi untuk menampilkan view 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 nya dimana di view nya disini ya ini kita tutup view nya disini ya di admin barang kita buat dulu folder admin barang flash nama file php nya data barang underscore barang dot oh gak perlu pakai p dot php ya koma oke koma dollar data nanti dollar data ini kan isinya ini ya isinya tabel di database yang kita munculkan kita tampung disini kemudian dimunculkan disini view ini ada di folder view ini subfolder yang dibuat dalam folder view tadi ini nama filenya oke kemudian kita buat disini klik kanan new simpan ya jangan lupa simpannya di barang ya di admin itu nama filenya yang kita buat tadi data underscore barang simpan nah ini tabelnya buat table tr td nah ini tabel jadi id terus ada nama barang kemudian ada apa tadi harga stop kemudian ada kategori kemudian ada apa lagi tadi keterangan keterangan ada gambar ada gambar oke lihat disini ya samakan aja disini oke sama satu lagi tanggal ya tanggal oke kita buat disini kita lihat nama cara manggilnya gimana functionnya ya data barang oke sudah muncul ini buat garis border satu oke disini kita buat file php nya itu caranya pakai 4x 4x perulang 4x dollar data bentar ya oke 2 3 4x 4x 7x 9x 6x oke lanjut ya disini dollar data pakai oops sorry result maksudnya dikembalikan result as dollar baris ini as dollar 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 row oke disini seperti ini ya kita tutup php nya ya kemudian disini buka php kemudian td nah ini php echo dollar row id barang barang tes dulu ya apakah muncul nah muncul ya satu tinggal kalian sesuakan aja id disini id kemudian nama barang oh iya yang ini harus sesuai harus sama dengan yang ini di atas ini underscore uruf besar kecilnya harus sama ya jadi jangan sampai salah misalkan kita salahkan dia akan muncul error nah barang katanya gak ada sedangkan disini tidak ada s nya ya jadi harus sama coba kita lihat oke muncul ya oke tinggal kalian copy aja semuanya disini harga kemudian stock stock kategori oh kalau kategori kan gak ada disini id adanya id ya pakai id harus sama id kategori kemudian id stock oh id stock ini tadi bukan stock ya id id stock id kategori kemudian keterangan keterangan kemudian gambar kemudian tanggal oke coba kita simpan kita refresh oke tanggal yang salah tanggal disini tgl upload tgl upload oke berhasil kemudian nanti disini kita buat link oh iya disini jangan lupa setiap ada di bawah title ini letakkan ini base url oke disini buat link untuk menambah index oh iya untuk apa bentar ya sebentar kita buat supaya tidak pakai index kita pakai index bentar bentar caranya gini aja bentar ini saya post aja dulu ya oke lanjut ya sorry tadi ada kendala oh iya untuk menghilangkan ini kan ada index.php ya jadi kalau misalkan isilahnya memperpendek url jadi tidak perlu pakai ini lagi oh sorry ada url i nya toko online harusnya seperti ini ya kan jadi kalian buat file seperti ini ya seperti ini kemudian buat nama seperti ini heta chest kemudian simpan simpan ya simpan di c di di projek kalian ya oke di projek di headdose mana nih disini simpan oke refresh jalan ya jalan ya oke setelah itu tadi apa oh iya ini kita buat controller barang flash tambah tambah barang disini tambah disini tambah kalau ada muncul kita klik barang tambah barang oh tambah ya oh iya tambah disini tambah kita manggil controller nya untuk tambah barang ayo kita ulangin ya repress tambah saat dimasukkan nanti redirect kesini oke sini redirect redirect ke barang flash data barang simpan kita coba lagi ya kita buat sembarang dulu simpan oh sorry sorry ntar ya kita selamat menikmati